Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Insyaallah Ini udah ada Siapa Bang Yoga Prabowo Jati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Yoga dimana Bang Yoga? Alhamdulillah posisi di Sambas nih Oh Sambas Orang dekat ya Dekat lah ya Sama Pak Tiana Ah itu komute Sebentar Gimana Bang Yoga? Domicili di Pontiana Cuma bukan saja di Sambas Alhamdulillah Alhamdulillah Siap-siap Siap-siap Sehat-sehat selalu Pak Yagas Insyaallah kita sempat lagi Sambil menunggu Sambil menunggu Tuhan Guru Dan Guru-guru yang lain ya Siap Oh ini sudah mulai berdatangan Ada Ustadz Habibi sudah siap Ustadz Habibi? Alhamdulillah Siap Alhamdulillah Alhamdulillah Siap-siap Konser Indonesia Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Ini sampai menunggu Sekarang Tercatat sudah Ada sekitar 87 partisipan Insyaallah akan terus bertambah Nanti kita mulai Insyaallah Kepat jam 4-5 menit lagi Nah ini Kita lihat Siapa ini yang Banyak sekali bergabung Oh ini sudah ada Ibu Ida Nur Aida Assalamualaikum Ibu Itu masih mute Bu Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kamarnya Alhamdulillah Sehat-sehat Alhamdulillah Jadi Para penonton Ini Ibu saya Ibu saya Asli ini ya Alhamdulillah Jadi Ya sehat selalu Bu ya Amin Siap-siap Siap-siap Oke Ini Masih menunggu Di sini sudah Ada Alhamdulillah Sudah masuk Bu ya Yahya Jadi tim Al-Bahjahnya Sudah masuk ke sini Sambil menunggu Habib Muhammad bin Anis Dan Ustadz Luqman Sebentar lagi Kan-Bakad Masya Allah Alhamdulillah Bisa gabung Alhamdulillah Ya jangan lupa teman-teman sekalian Ini acara Bukan acara puncaknya Ini masih acara Road to Konser Indonesia beramal Karena insya Allah Acara puncaknya Akan kita adakan Di tanggal 29 Ya Makanya ini Siap-siap Ini insya Allah Road to yang terakhir Bersama dengan Tuan Guru Ustadz Udus Somad Dengan Ustadz Udus Somad Dengan Ustadz Udus Somad Dengan Guru Kesayangan kita Bu ya Yahya Dan Habib Kesayangan kita Habib Muhammad bin Anis Insya Allah Di sini ada Kak Linda Assalamualaikum Kak Linda Waalaikumsalam 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 Jangan-jangan di Al-Aqso Sekolahnya Bukan ya Bukan di Umpad Oh di Umpad Alhamdulillah Nggak soalnya Saya dulu di Jatinangor Lama juga Alhamdulillah Sekarang Oh gitu Alhamdulillah Ya Jadi Ya Makasih Kalinda Untuk semua resume-nya Semoga istiqomah selalu Taruhkan topik Amin Amin Oke Oke lanjut Kita Nampaknya Sudah tinggal Dua menit lagi Kalinda Saya lanjut Sampai yang lain ya Teman-teman Masya Allah Di sini Wah sudah banyak Ada yang lagi di jalan Ada yang Sedang menyimak Masya Allah Baiklah Nampaknya kita sudah Mulai masuk Jam 4 sore Kita akan Segera memulai acaranya A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalam Ala asyrafil anbiya Iwal gursalin Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Di hari Jumat Yang luar biasa ini Kita bisa berkumpul Bersama Dengan wasilah Zoom meeting Insya Allah Ini waktu yang sangat Mustajab Dan berdoa Karena kita berkumpul Di hari Jumat Sore hari Dan niat kita Insya Allah Niat taulabul ilmi Bersilaturahmi Bersama Santri-santri sekalian Dan teman-teman Bersama guru Guru yang luar biasa Pada sore hari ini Dan insya Allah Event yang kita adakan ini Bertajuk Event Road to Konser Indonesia Beramal Dengan tema Mencari Kunci Syurga Nanti kita akan bahas Apa sih Kunci Syurga Yang memang Selama ini kita cari Apakah kita selama ini Masih mencari Kunci rumah Dengan wasilah KPR Atau kita masih Mencari Kunci mobil Dengan kreditnya Malam Atau sore hari ini Guru-guru kita akan Membahas tentang Kunci Syurga Ini adalah Goals Dari kehidupan kita Menuju syurga Tapi untuk membuka Pintunya kita harus Punya kuncinya Nah sebelum kita Mulai acara Saya mau mengingatkan Nanti Adab dalam berbicara Atau adab dalam Menuntut ilmu Teman-teman Ketika nanti sudah Mulai gurunda Kita berbicara Kami himbau Kami harapkan Untuk menghidupkan Semua kameranya Karena salah satu Adab yang digunakan Untuk seorang Yang menuntut ilmu Adalah Menampakkan wajah Kepada guru-guru kita Nah selanjutnya Jangan sampai Kita lupa Untuk membuat tulisan Silahkan bikin Resume yang baik Jangan sampai Mau Kalah sama Kak Linda Dan teman-teman yang lain Bikin resume yang bagus Untuk bisa dibagikan Insya Allah Kebaikan yang dibagikan Akan terus bertumbuh Dengan kebaikan yang lain Nah selanjutnya Saya juga ingin mengingatkan Bahwasannya Kita punya event Atau punya Sebuah lomba Namanya Giveaway Konser Indonesia Beramal Giveaway ini nanti Akan diberikan hadiah Akan diberikan hadiah Giveaway-nya 20 juta rupiah Untuk 3 orang Nah 20 juta ini Nanti bentuknya adalah Hadiah kepada Kedua orang tua Bentuknya Insya Allah Yang mau mengikuti Boleh Mengikuti Giveaway-nya Dengan cara upload Foto terbaik Bersama kedua orang tua Dan di-upload Di Instagram Kalau bisa Tapi kalau tidak punya Instagram Boleh di Facebook Ini ada beberapa yang sudah upload Di Facebook-nya Disertakan Hashtag Hashtagnya Giveaway KIB Dan giveaway Atau Hashtagnya Birul Waliden Nah kami tadi melihat Sudah ada beberapa Foto yang sudah Di-upload Di Instagram Dan Facebook Alhamdulillah Keren-keren fotonya Ada yang foto bersama Ibunya yang masih ada Foto bersama Bapaknya Ada juga foto bersama Kenangan bersama Almarhum Almarhum Luar biasa keren banget Nah selanjutnya Jangan lupa juga nanti Di Nah ini ya Contohnya giveaway Kita lihat di layar Inilah contoh Bagaimana teman-teman Membuat Konten giveaway Ada yang before Waktu kecil Ada yang Momen wisuda Ada yang Momen Bemberangkatan Dan ini Caption-captionnya Keren-keren Nah insya Allah Kita akan melihat Nanti 3 terbaik Dari teman-teman Yang membuat giveaway Atau membuat postingan Dengan hashtag giveaway KIB terbaik ini Kita akan memberikan Hadiah Nilai Hadiah senilai 20 juta rupiah Untuk 3 orang Nah insya Allah Nanti teman-teman Bisa sama-sama Membuat video Atau foto yang terbaik Bahkan tadi ada Video juga Ada yang bikin video Bersama orang tua Bagus Nah nanti Jangan lupa Di mention Atau di captionnya Boleh di mention 5 orang teman antum Untuk bisa Sama-sama mengingatkan Untuk ikut acara ini Dan jangan lupa Subscribe Channel kita Munzalan TV Dan kalau bisa Akun yang di Akun Instagram antum Tidak usah private Biar nanti kita bisa Mengecek Seperti itu Baiklah Sebelum kita mulai Acara kita pada Kesempatan sore hari ini Marilah kita dengarkan dulu Lantunan Ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan Oleh Ustaz kita Ustaz Habibi Muhammad Habibi Abdullah Yang akan membacakan Quran Surah An-Misa Ayat 36 Sampai 37 Kepada Al-Ustaz Habibi Kami Persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aumudullahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa'akbubu allaha wa la tushriku bini shay'an Wa bilwalidain ihsana Wabilwalidain ihsanan wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jaridil kurba Wal jaridil junubi wa sahibi bil jambi wa abnissabir wa maa malakat aimanukum inna allaha la yuhibu man kana mukhtalan takhura Al-lazina yabukhununa wa yakmuruna al-naasa bil-bukhli wa yaktumun maa aatahumullahu min fukhli Wa aatadna lil kafirina azaban uhina Wa aatadna lil kafirina azaban uhina Sadaqallahul azim Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkuri Dengan menyembut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyengutukannya dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Karik kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh Teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir Dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan Maha benar Allah dengan segala firman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan bacaan ayat suci yang antum bacakan Dengan lancar sampai nanti di akhir acara Terima kasih Ustaz Abidi untuk antunan suaranya Luar biasa merdu sekali Semoga dengan lantunan ayat suci yang antum bacakan pahala kita berkumpul pada majlis ini mengalir untuk Antum semua dan segera Allah menjadi wasilah agar Allah segera mempertemukan Antum dengan jodoh terbaik terima kasih Alhamdulillah oke teman-teman izin mengingatkan lagi jadi teman-teman kita ini sekali lagi acara ini adalah acara Road 2 konser Indonesia beramal ya jadi ini bukan acara puncaknya ini hanya acara persiapan menuju acara puncak karena acara puncak kita ada di tanggal 29 insya Allah hari Ahad Mbak Daisha jam 8 malam nanti waktunya sampai kapan kita belum bisa membatasi tapi estimasi kami 2 jam kurang lebih jam-jam 10 nanti kalau ternyata peserta atau penonton merasa kurang nanti kita tambah sedikit-sedikit tapi insya Allah di acara konser nanti kita akan menghadirkan sebuah platform acara yang baru tidak melulu konser itu identik dengan bermaksiat tidak melulu dengan mabuk-mabukan tidak melulu dengan melalaikan dan tapi kita punya konser baru yaitu konser yang mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi anak soleh dan anak yang berbakti untuk kedua orang tua kita nah insya Allah ini akan menjadi platform baru yang kalau misalkan baik dan insya Allah membawa banyak kebaikan akan kita usahakan terus berlanjut dan sekali lagi teman-teman masih sedikit menunggu disini sudah ada dari Buya Yahya Ustaz Habib kita Ustaz Habib Muhammad Danis dan Ustaz Luqman Hu Hakim sedang persiapan dan insya Allah kita mohon doa juga Ustaz Tuhan Guru Ustaz Abu Sobat ini sedang dalam perjalanan tadi dari Padang menuju ke depan baru nanti kalau misalkan beliau sempat nanti akan ikut bergabung tapi nanti kita doakan semoga perjalanan beliau lancar perjalanan beliau menjadi perjalanan yang bisa menggulukan dosa beliau di masa lalu menjadi wasilah untuk menjadi anak yang soleh oke seperti itu sambil menunggu sebentar lagi kita akan melihat sekarang Alhamdulillah sudah ada 167 partisipan nah ini berbeda dengan zoom di malam hari oh ini Habib Habib Muna sudah masuk Habib Muhammad bin Anis sudah live ya boleh nanti kita minta tag sama teman-teman Assalamualaikum Habib Muhammad bin Anis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah khabar sehat sehat Antum gimana kabarnya Alhamdulillah sehat-sehat Antum Habib atau Ustaz yang salah satu Ustaz yang saya sangat fans karena sama-sama suka main basket Alhamdulillah gitu Ustaz ya insyaAllah kami ini di Munzalan ada ada klub basketnya Munzalan basket jadi kami akan segera mengirim kawas basket untuk Antum insyaAllah harus alhamdulillah sepatunya sudah dikirim misalnya teman-teman insyaAllah alhamdulillah alhamdulillah jadi kami ini sudah latihan untuk menyambut Antum nanti agar tidak memalukan pokoknya kalau anak lain Ustaz semua wajib mengalah Ustaz biar lebih baik jadi gak ada defense di sini ya ada bisa ku alam Ustaz al-adab fokus skill Alhamdulillah ini luar biasa dakwah Antum ke daulah muda dari saya tuh ngikutin tren Antum dari makan gorengan yang syarih sampai sampai kemarin olahraga yang menutup aurat luar biasa nah itu semoga menjadi jariah dan menjadi habit untuk teman-teman anak-anak muda nah ini saya izin menyapa Bu Yahya juga sudah siap teman-teman sudah Assalamualaikum Bu Yahya kita sambil menunggu oh Bu Yahya masih dalam proses persiapan MasyaAllah berarti kita mulai saja dari Habib Benah ini Habib Muhammad Bin Anies jadi Habib posisi di mana sekarang saya lagi di rumah saya lagi di tempat live saya biar sedikit di belakang Alhamdulillah berarti ini backgroundnya bukan virtual background bukan asli MasyaAllah saya lagi di virtual background berarti Habib masih di Malang lagi di Malang lagi di Lawang di Lawang Uta Uta sudah sangat sering sekali anak yang masih belum pernah kesana InsyaAllah semoga dimudahkan Amin kita belajar di Munzala MasyaAllah gimana kabar Baitul Mal Indonesia Alhamdulillah ini hari ini sedang kedatangan tamu Pak Eri Sudewo yang pendek diri founder-nya Dom Tedu Afal Alhamdulillah banyak sharing kita banyak belajar dari beliau dan di tempat channel yang bersamaan di channel Baitul Mal Munzalan tadi siang sampai sore masih sharing sesan dengan beliau barusan selesai Alhamdulillah 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 Ya Bib kita mau langsung nanya langsung masuk ke tema nih Bib sambil menunggu guru-guru yang lain jadi kan tema kita nih konser Indonesia beramal jadi ini kita lagi bikin sebuah acara yang mana nanti ujungnya kalau orang dengar konser tidak lagi identik dengan halwa tidak lagi identik dengan melalaikan tapi jadi konser tempat orang berkumpul yang mengingatkan orang untuk berbuat baik nah tema yang kita bawa di acara ini ini adalah biru walidyan dan Masya Allah ini sedang kita coba kita coba mengajak teman-teman kembali menjadi anak yang soleh dan kalau kata Ustaz Luqman kita ingin menyelamatkan Indonesia dengan ridho-nya orang tua Alhamdulillah dan tema sore hari ini judulnya adalah mencari kunci surga jadi kami pengen dapat arahan dari Antum bagaimana sih kunci surga yang seharusnya kita cari apa sih konsepnya bagaimana seorang anak harus berlaku kepada orang tuanya nah kami mohon arahan mohon tausia mohon bimbingan dari Habib Alhamdulillah Jazakumullah Ustaz yang sangat saya rindukan Jazakumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah yang saya cintai Ustaz Abiyah Nugraha dan semoga diberi kesehatan oleh Allah teman-teman yang ada di Munzalan kemudian teman-teman yang ada di manapun yang saat ini bisa bertatap muka langsung walaupun secara online atau yang nanti nonton siaran tundanya Habib Alhamdulillah semoga Allah senantiasa menjaga Antum semua dan menjaga kita khususnya orang-orang Muslim yang memang di akhir-akhir ini mendapatkan kebaikan dari Allah dari mulai pandemi dan lain sebagainya maka saya juga berharap sambil menunggu Ustaz Bukman guru kita Buya Yahya menunggu guru kita Ustaz Abiyah juga tadi sudah disampaikan oleh Akhina Ustaz Adiyah Nugrah bahwa tentang konser amal berkeliling jadi mengubah mindset bahwa konser itu harus maksiat dan lain sebagainya memang hal ini adalah sesuatu yang perlu didukung karena pemahaman yang salah dari sebuah satu media itu bisa membawa hal-hal yang buruk juga sehingga kita berharap apa yang diniatkan oleh Antum semua ini dalam kinerja yang luar biasa dan nanti puncaknya hari Ahad Ustaz ya siap hari Ahad puncaknya nanti semoga menjadi kita menghubungi akhirnya yang terbaik insya Allah nah khusus mengenai Birul Waliden dan bagaimana mendapatkan surga ada di dekat kita memang inilah masalah yang banyak dilupakan bahwa sesungguhnya ada surga yang ada di rumah kita yaitu ketika orang tua kita masih hidup Rasulullah itu membawa perubahan untuk kehidupan yang ada di alam dimana Nabi Muhammad datang di masa jahiliah masa jahiliah ini masa-masa dimana keadaan umat ini dalam keadaan yang kacau balau walaupun bukan yang paling kacau di jajira Arab jadi ada juga salah mindset yang mengatakan bahwa kenapa Rasul diturunkan ke jahiliah Arab karena jahiliah Arab paling bejat sebenarnya bukan seperti itu malah sebenarnya diturunkan ke jahiliah Arab karena Allah tahu jika diturunkan di jahiliah Arab maka Nabi akhir zaman ini akan mendapatkan pertolongan terbaik sebagaimana Nabi-Nabi yang lain diutus ke Bani Israel semua mereka berkhianat nah ada satu sifat dari orang bangsa Arab yaitu setia kepada pemimpin mereka sehingga Rasul diturunkan di jahiliah Arab dan membawa perubahan sehingga dia mengatakan ini mahungi itu di hutan maka di mahaklah saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna nah sebelum datangnya Rasul para wanita itu dihinakan oleh manusia pada umumnya khususnya mereka yang ada di negara barat dimana mereka sendiri merasa bahwa apakah orang tua saya apakah ibu saya ini masih tergolong manusia atau bukan sampai seperti itu mereka dahulu masih masih sanksi ibunya ini manusia atau bukan kalau misal ibunya bukan manusia tapi anaknya juga bukan manusia ini adalah satu pemahaman yang salah juga ketika zaman Rasul sebelumnya ada di mana mereka itu sering membunuh anak mereka karena satu alasan sebenarnya ada niat baik caranya yang salah mereka itu takut kalau punya anak anaknya berzina kemudian akan membawa kejir untuk orang sehingga mereka sebelum anaknya melakukan perbuatan buruk di kemudian hari maka mereka ketika melihat anak perempuan lahir dibunuh anak-anak perempuan ini sehingga Allah mengabadikan hal ini dan ketika dia melihat itu perempuan-perempuan anak bayi bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup jadi begitu dicek bahwa kelaminnya perempuan langsung dibawa oleh ayahnya pasti kita bisa bayangkan betapa sedihnya ibunya tadi dibawa digali sebuah kuburan dikubur hidup-hidup dan ditutup itulah yang mereka lakukan sebelum datangnya Nabi Muhammad tujuan mereka sebenarnya baik dengan takutnya mereka punya anak yang berzinah tapi cara untuk menjauhi berzinahan itu adalah cara yang sangat buruk yaitu dengan mengubur anak perempuan mereka maka datang Nabi Muhammad merubah semuanya sehingga Rasulullah menjadikan wanita itu satu hal yang sangat dimuliakan di dalam Islam dimana Rasul mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki itu ini ini adalah satu kiasan yang saya rasa kita gak perlu menerangkan bahwa itu bukanlah di bawah telapak kakinya benar berarti kaki ibu kalau mencium dari bawah itu berarti mendapatkan surga tidak kita semua sudah paham bahwa maksud di bawah telapak kaki ibu itu betapa kuasanya seorang ibu untuk membantu seorang anaknya masuk ke dalam surga sampai di bawah telapak ini menunjukkan bahwa ibu itu adalah satu jalan menuju surga yang termudah sebenarnya sehingga orang-orang yang ada di zaman jahiliah mereka diajarkan pelakon oleh rasul merubah rasul sendiri datang saat itu merubah semuanya sehingga mereka lebih menghormati kedua orang tuanya nah dalam hal ini perlu dipelajari juga bahwa kalau kita memiliki ibu di rumah mereka adalah seseorang yang lebih dari ustad lebih dari kiyahi lebih dari soli lebih dari para wali manapun karena merekalah jalan tercepat menuju surga seperti mana rasulullah mengatakan ridul wakbi ridul waliden ridul wakbi ridul kedua orang tua begitu ustad kurang lebihnya masya Allah luar biasa ini tidak panjang tapi langsung strike to the point luar biasa saya baru jujur baru sadar kalau bahwasannya hadis yang mengatakan aljandatut ta'ad damin umahat itu kiasan bahwasannya seorang ibu punya kuasa yang sangat besar untuk memasukkan anaknya dalam surga masya Allah karena dulu kan ada orang yang bercanda kalau masuk surga ya bersihin lah kaki ibu ente kalau dibersihin tapi tidak mengikuti aturannya dari ibu tidak ada manfaatnya bersihin kaki ibu kalau misalnya ibunya sampai ada rasa jengkel walaupun dibersihin setiap hari juga tidak tidak termaruh masya Allah masya Allah luar biasa berarti kalau tadi kita simpulkan ibu ini istilahnya jalan tol kita untuk masuk surga dari situ paling ajib sudah jalan tol jalan tol luar biasa boleh sedikit cerita ada gak nilai-nilai atau pengalaman yang bisa di-share sama teman-teman yang disini bagaimana habib memperlakukan orang tua atau berbakti pada ibu dan apa sih balasan yang ada di depan mata alhamdulillah saya ini dapat simpat yang besar Ustaz karena memang ibu saya itu sangat cinta ke saya walaupun saya bukanlah seorang yang terlalu berbakti karena saya laki-laki satu-satunya dari keluarga saya dan saya paling gantung karena saudara saya perempuan semua mereka ini ibu saya kebetulan memang alhamdulillah memiliki rasa cinta yang besar kepada saya dan itu adalah karunia dari Allah bukan karena saya terlalu berbakti dan Ustaz Klokman pernah bertemu ibu saya dan alhamdulillah saya juga pernah bertemu dengan ibu Ustaz Klokman ibu saya ini adalah salah satu ibu yang saya sangat beruntung karena beliau sangat alhamdulillah sangat soliha dan istiqomah ibadahnya luar biasa ahli Qiyamulel ahli Qiyamulel kemudian banyak amalnya dan saya beruntung karena beliau mencintai saya banyak hal Ustaz yang malah sampai hal yang bercanda pun dari beliau dikabulkan oleh Allah dan kalau ada hati yang gak cocok itu akan dijauhkan oleh Allah karena saya coba mau coba berbisnis jual-beli mobil second waktu itu ada rencana begitu tapi ibu saya cuma mengatakan ya sudah saya minta doa aku tolong doakan bisnis saya ini sukses karena saya sudah mulai membeli satu mobil untuk saya jual-beli mobil bekas kemudian ibu saya mendoakan tapi subhanallah pekerjaan itu malah hancur saya malah banyak rugi dari jual-beli mobil ini padahal secara kasat mata saya punya alhamdulillah saya ada jamaah jadi santri-santri ayah saya kemudian ya kalau saya mau nipu-nipu dikit bisa lah asalnya begitu tapi ibu saya mengatakan setelah saya selesai semua ibu saya mengatakan ketika saya bilang umar saya panggil umar saya kayaknya gak akan kerja jual-jual mobil lagi ibu saya mengatakan alhamdulillah memang waktu saya mendoakan kamu dulu dalam hati saya itu gak enak merasa kurang pas kalau kamu bisnis ini saya bilang kenapa gak ada yang awal bilang saya sudah hancur-hancuran rugi luar biasa baru ibu saya mengatakan memang hati saya waktu itu kurang cocok tapi saya lihat kamu pengen maka saya mau aja doakan kamu dalam hal ini Ustaz subhanallah Ustaz adian mugraha bahwa walaupun didoanya ibu supaya Allah memberi kepada kita sesuatu yang kita inginkan tapi Allah tetap melihat yang di dalam hati ibu kita bukan apa yang dikisah ibu kita mungkin ibu kita tersenyum kepada kita ketika kita melakukan satu perbuatan buruk tapi ketika hatinya sakit Allah melihat hati tersebut sehingga pastikan bahwa di dalam hati ibu kita atau di dalam hati orang tua kita khususnya kepada ibu benar-benar gak ada sesuatu yang masih nyantol sesuatu yang masih belum 100% pure kepada kita karena seperti yang saya menyampaikan tadi walaupun ibu saya sudah berdoa dan saya minta doa berkali-kali karena masalah suratnya susah masalah omberdilnya juga mobilnya sering rusak dan lain sebagainya ibu saya selalu mendoakan tapi ternyata di dalam hatinya ada rasa dia gak senang kalau saya bisnis ini maka itulah yang diterima oleh Allah dan diberi satu hati sejak saat itu sebelum saya memulai bisnis saya saya tanya dulu kalau saya kerja ini bagaimana saya tidak bilang kalau ini saya cocok 100% baru saya jalan dan subhanallah di pemuda itu satu sharing kalau bukan curhat sharing wah luar biasa jadi memang ridho itu bukan ternyata bukan lafatnya saja tapi hati isi hati takasat mata luar biasa berkah bahkan ini untuk pesan mahal untuk ibu-ibu yang ada di zoom meeting ini jangan sampai ada rasa hati yang terganjal kepada anak jangan sampai tadi bahasanya habib bercandainya saja dikabulkan masya Allah luar biasa ini kayak cerita apa saya sudah sebenarnya benar akal kecil itu didoakan jadi imam masjid akhirnya super kubu Alhamdulillah 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 doa semuanya makasih setiap kali lihat adem semoga Allah senantiasa menjaga adem karena hatinya baik jadi adem bukan karena saya Alhamdulillah semoga amin amin ini tadi sudah ngobrol banyak dengan habib kita kita sudah tanya-tanya jadi ini kan acaranya menuju konser Indonesia beramal jadi kita bikin acara yang memang mau merubah image konser itu isinya maksiat hollowat comer kita jadikan orang datang konser mendengarkan musik mendengarkan tausiah mengingat kembali menjadi anak yang soleh nah ini konsep yang sedang kita coba dijadikan apa istilahnya dijadikan acara baru acara baru menggait anak-anak muda untuk kembali ke jalannya dan temanya konser ini bu ya kita diarahkan langsung oleh guru berusaha lupan untuk temanya satu birul waliday jadi bahasanya kita harus menyelamatkan Indonesia dengan doa dan ridonya orang tua dan pada kesempatan sore ini bu ya kita temanya adalah mencari kunci syurga tadi habib danis luar biasa membahas tentang syurga di bawah telap raki ibu membahas tentang rido jadi kami juga ingin mendapatkan arahan mendapatkan nasihat mendapatkan hujangan dari dunia dimana sih kunci syurga yang harus kita cari adalmi awaktunya yang sangat kami cintai para asatid yang ada di sini khusus Habiban Anis dan juga Ustaz Adia Nukra yang lain belum terlihat dan semua yang mengikuti acara ini berbicara tentang berbakti pada orang tua khususnya kepada ibu ndak itu harus kita jadikan sebagai sesuatu yang paling penting untuk dibahas difahami dirasakan dan diamalkan ibu ndak ayah anda orang tua orang tua bahkan harga mati jika menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua harga mati dia tidak akan sukses bahkan nabi sudah mengancam kuludam ada dosa-dosa dosa-dosa rata-rata ditundana di sebagian hukumannya di akhirat kecuali durhaka pada orang tua Allah akan berikan hukuman di dunia sebelum kematian nanti nah berbicara tentang berul-walidah ini itu ada mungkin seperti halnya orang diciptakan dengan bentuk tertentu atau warna kulit tertentu hidung dan sebagainya artinya jatah artinya jatah ada orang jatah cuma bedanya kalau mohon maaf kalau kulit saya adalah tidak terlalu putih misalnya sudah jatah begini susah untuk dirubah tapi berbakti ini juga jatah karena urusannya dengan nanti di akhir jatah itu bagaimana maksudnya jatah itu Allah jadikan dia memang orang berbakti kepada orang tua biarpun orang tuanya jahat orang tuanya kurang ajar tetap saja dia tawal ini sampai nih sampai dijanjikan kalau ada orang baik dengan orang tuanya orang kalau seorang anak baik dengan orang tuanya benar-benar baik dengan orang tuanya biarpun itu orang kafir akan Allah balasku Allah akan beri kebaikan cuma di dunia bedanya tidak ada di akhirat sampai dikisahkan ada seorang perempuan sukses di usia sangat muda tangan sebelahnya itu adalah gak bisa berfungsi lagi karena rupanya itu dipukuli oleh orang tuanya di negeri kafir dipukuli orang tuanya tapi ternyata setelah itu sukses dan dia sendiri mengungkapkan siapa yang dibuncik dia adalah masih mendampil setelah itu dia sukses dengan ibunya sangat dekat rupanya ibunya yang pernah memukul tangannya sampai itu dan dia rupanya biarpun dipukul orang tidak pernah merasa dendam dengan orang tuanya sampai dia diberi Allah-Allah kesuksesan tapi di dunia karena bukan ahli iman tapi di akhirat jangan sarahi jadi berbakti pada orang tua ini pasti akan dibalas oleh Allah kebaikan Allah berikan biarpun orang kafir nah ini biarpun orang tidak beriman karena begitu besarnya haknya orang tua maka dari itu apalagi orang beriman bagaimana kita tidak mengambil pelajaran semacam ini nah orang beriman akan diberi kebaikan di dunia dan di akhirat sampai sebagian masyayih menjelaskan kalau ada orang punya masalah keluarga bisnis dan sebagainya tanyakan bagaimana dengan ibundamu dan ayahandamu ada orang punya pengait was-was kemudian stress dan sebagainya tanyakan bagaimana ibundamu kadang lupa bahasanya ini sumber ini sumber kebahagiaan kita betul pintu surga kunci surga yang paling besar adalah berbakti pada ibundamu makanya kalau kita buang kita siasakan kita akan sengsara di dunia dan di akhirat dan ingat siapapun yang durhaga kepada orang tua maka Allah akan hukum di dunia sebelum di akhirat makanya kalau dia durhaga maka dia akan hukum kalau dia seorang pengusaha sukses akan hancurkan Allah ternyata kok dia gak hancur-hancur maka akan Allah kirim istri yang kurang ajar oh istrinya kok baik tunggu akan dikirim oleh Allah anak yang kurang ajar oh anaknya baik-baik nanti-nanti akan hidup oleh temannya ini tolong benar-benar diperhatikan masa berbakti orang tua ibunda ibunda Allah ibunda bahkan kalau seandainya ibunda kita sejelek-jelek apapun ayahanda ibunda itu adalah ibunda dan ayahanda ingat ternyata Allah telah menyambungkan kesuksesan kita dengan beliau hanya bedanya kita ini adalah ada yang diuji oleh Allah dengan ibunda tidak baik tetap ibunda tetap jalan menuju kejayaan ibunda tidak baik ayahanda tidak baik gimana dia bisa berbakti ada orang diberi oleh Allah memang ibunya baik bapaknya baik maka mudah dia berbakti maka nasib buruk adalah orang yang diberi ibu baik tapi dia gak bisa berbakti ma'udillah dan unik kadang-kadang subhanallah ini makanya kami sebutkan semacam nasib makanya segera kita ubah nasib kita ini siapapun diri anda yang ternyata ngomong sama orang tua gak bisa calm ternyata yang ada hanya emosi saja anda bersama syaitan pastikan itu anda harus segera merubah ngomong sama orang tua gak bisa dia kecuali harus emosi innalillah ini tolong ini harus koreksi diri anda sendiri diri kita sendiri kadang ujian semacam ini gak sadar ngomong sama orang bisa lemah lembut tapi giliran sama ayahnya kadang kita gak sabar dengan pertanyaan ibu ndak segit pikir ikut tanya dua kali sudah langsung marah padahal kita waktu kecil tanya abah itu apa dijawab masih jawab lagi dua kali tiga kali abah dengan sabar ibu ndak kita dengan sabar memberikan jawaban kepada pertanyaan kita yang sama ditanya ke lima kali beliau menjawab dengan sabar kadang kita ditanya ibu ndak kita dua kali sudah marah ubi itu tanya lagi Allah ingat ibu ndak ibu ndak semuanya kami khusus lu Tuhan bahasanya dari 211 yang ikuti adalah orang sukses kenapa dia akan baik dengan bapak ibu ndaknya ingat ada orang ibu yang baik baik ayahnya baik tapi dia gak bisa baik nah lebih aneh sekali jangan anda menikah dengan orang yang dia durhaka kepada orang tua sahabat nabi menjauhi orang yang didengar rasanya dia telah berdurhaka kepada orang tua jangan anda menikah dengan orang yang durhaka kepada orang tua maaf jangan menikah anda dengan orang durhaka kepada orang tua jangan nikahkan anakmu dengan orang durhaka kepada orang tua bahkan kalau kita sebagai seorang ustad kok ada santri tahu durhaka kepada orang tua lebih baik gak usah ngajar dia kok gak bisa masuk ilmu bersumah maka dari itu betul-betul mengerikan orang durhaka kepada orang tua, maka yuk kita semua koreksi diri ya, khususnya yang punya orang tua baik-baik ternyata, kenapa, memang karena ini karena kalau kita berbentuk pada orang tua surga tertinggi, makanya setannya gede-gede setannya besar, dikit sensitif kepada orang tua Masya Allah kemudian menggoda setan itu banyak untuk durhaka pada orang tua ada durhaka secara langsung, jeder orang tua ngomong kesalahan dan sebagainya atau mungkin dibikin kita lalai mohon maaf dicujur semua anda yang merantau merantau, merantau, merantau waktu anda dulu di rumah diacarkan ibunda kita bagaimana setelah dari musolah, setelah raih idul fitri, kita sungkep ke ayah ibunda kemudian diantarkan pergi kiyai dulu sekarang waktu kita dirantau dirantau, kita di tempat yang jauh dari orang tua setelah sholat hari raya, siapa orang pertama kali yang kita telpon, tanyakan diri kita sendiri atau yang pertama kali kita itu adalah orang yang telah menolong kita, usaha kita mana ibunda kita, di mana ibu kita kecuali anda sudah berusaha lalu tidak sambung lain cerita, kadang memang dilupakan ngentengin ibu, gampang lah ibu ibu gampang, hati-hati kemudian juga, kadang durhaka kepada orang tua tidak secara langsung ini yang sering banyak dan itu selalu kami bahas masalah durhaka kepada orang tua sebab durhaka kepada orang tua diantanya bentuk durhaka yang lain adalah di saat orang tua sudah tidak ada lagi meninggal apa kisahnya? rebutkan waris kalau anda ingin tahu orang yang berjalan orang ahli neraka yang berjalan di atas bumi lihat itu orang yang merebut waris dia melakukan tiga dosa gede semuanya yang pertama mutus tali persaudaraan yang kedua mengambil hak saudaranya yang ketiga menyakiti ibu dan ayah andanya cukup masuk durhaka dan ini yang banyak kita tidak bicara tentang waris atau kampung kecuali ada orang yang bermasalah tentang waris sama, urusan waris ini panas kayak api nyala, kayak bensin tanya baik-baik bang, rumah itu dicuali oh dibuat juga marah makanya kami selalu mengingatkan di saat anda bicara tentang waris tolong tahan jadikan anda orang yang selalu mengatakan gimana baiknya saja kalau sudah ada mengangkat suara, hati-hati ini durhaka kepada orang tua bahkan kalau bicara tentang perebutan waris ini tidak pandang bukan hanya orang kaya saja si belah ratihan sudah merebutan tiker berobek sama meja patah kaki rebutan bukan saja orang bodoh orang alim tapi hatinya tidak benar bapaknya meninggal dunia kiai-kiai muda rebutan kantin kondok kondosan kondok tidak peduli dengan saudaranya nah ini hati-hati tadi kita dengar sekelumit dari Habibana Anies Masya Allah begitulah orang tua makanya jangan sampai orang tua disini kan kami ingatkan hei para orang tua jangan suka ngomong yang jelek tentang anak kita ini diperingatkan sebab betul itu akan jadi makanya semarah-marahnya dia pinter kau jangan sampai caci maji itu hoanah gak mau sebetulnya dia marah coba kalau tetangganya semua bilang amin ini sudah dia teman-teman caci juga dengan anak subhanallah ibunda luar biasa dengan ibunda-ibunda semarah apapun ibunda cita anda jangan marah jangan marah caci jangan kalau membahayakan anda pergi bukan berantem tidak ibunda-ibunda Allah akan tolong setelah itu gak akan cerita panjang tentang ibunda Dan durhaka itu halus Durhaka itu halus Saya buat contoh Setelah itu kita tutup Sebuah contoh durhaka halus Saya sering saya hidup di kisah Saya tidak membuat cerita yang lain lagi Karena cerita ini cukup satu ini Misal Ada seorang ibu telah mendiri anaknya Dia dengan sendirian janda Tapi dia punya kekuatan ekonomi Sampai nyuklakan anak sukses Alhamdulillah sukses dan mereka hidup di tempat yang tidak berjauhan Dan ibu ini memang sehat Energic karena dia kerja jadi sehat Tiba-tiba ibu ini sakit Setelah sakit masuk rumah sakit Setelah masuk rumah sakit Dan dokter katanya harus opnam Tidak pernah opnam ibu ini Di opnam heboh semuanya Abangnya siapa anak-anaknya yang lima itu Kumpul semuanya pada bingung Ibu masuk rumah sakit ibu di opnam Akhirnya setelah itu abang tertuanya Berkata kepada yang lainnya Ini ibu opnam Maka dari itu kita harus Bagi jadwal Untuk bisa menjaga ibu Kata sang Yang ada yang hadir disitu Berkata Adik-adik abang-abangnya Saudara-saudara berkata Bang Kami tidak mau pakai jadwal Kaget Kenapa? Kan harusnya menjaga Kami akan disini semuanya Saya sudah izin kepada suami saya ini Kami bukannya disini Tidak pakai jadwal-jadwal Nanti saya akan pulang Ngambil baju ke sini lagi Dengar suara itu Ibunya senangnya Sakit tapi senang Malam itu pertama kali Ngelihat Anaknya lagi kumpul Yang satu Tidur disana Yang satu kamar Semuanya Subhanallah Pagi ada minta pamit Sebentar ngambil baju Semuanya pamit Suaminya Apa-apa Suasana Masalah di rumah sakit Dia terasa seperti Anak-anaknya bayi lagi Ketemu semuanya Hari satu Dua hari Tiga hari Bapak hari Hari kelima belas Tiba-tiba salah satu Dari anak Dari lima bersaudara Datang ke tempatnya Sang dokter Dan menanyakan Dokter gimana kabar Ibu Ibu sudah mulai membaik Dan sebagainya Banyak pertanyaan Akhirnya kata dokter Ibumu sudah boleh pulang Benar Alhamdulillah Kemudian si ibu ini Ibu-ibu yang Anaknya sang ibu Sudah ibu-ibu Anaknya sang ibu yang sakit Sudah ibu-ibu ini Yang bertanya ke dokter tadi Di saat diberi kabar gembira Ibunya sudah boleh pulang Ya senang Perlu dia akan kembali Ya sudah makasih dok Tapi di depan pintu Masih di pintu Sebelum keluar Diselap rumah dokter Mohon maaf Ini obatnya Kurang sedikit Lebih baik disempurrakan Sampai esok hari Jangan pulang sekarang Biar tuntas sekali Biar bebas Daripada nanti Mula-balik Yaudah lah Kalau begitu baik Pulang ke kamar Cerita ke adik-adiknya Dan ke abangnya Kalau ibunya sudah boleh Gilang senangnya ibunya Aku bosen di rumah sakit Aku banyak cepat pulang Senang Di tengah-tengah kesenangan Ada yang berkata Sang tertua Abang tertua Hei adik-adik semuanya Berapa hari Ibu meninggalkan rumah 15 hari bang Kira-kira kebayang Rumah ibu kayak apa Rumah ibu kayak apa Siapa yang pulang sekarang Pembantu aja Enggak Enggak Harus bener Enggak boleh pembantu Harus bener rapi Kamar ibu harus bersih Ini semuanya Siapa harus Ngalak Atau dua pulang Di saat semuanya Benda bingung Tualih kirikanan Ada satu yang mengatakan Abang biar saya pulang Yaitu ibu yang Nemui dokter tadi Saya pulang Saya akan repikan semuanya Dan memang dia paling cekatan Pulang lah dia Pulang di rumah Sampai di rumah malam itu Lihat dia bersih-bersih HP dimatikan Biar gak ada yang ganggu Besok pagi Bangun rapi semua Nanak nasi segala bersih Diganti Air bersih Spray diganti Semuanya Dia nunggu sampai jam 9 Kok gak ada HP bunyi Setelah itu dia dekat ke HP Baru sadar Kalau HPnya dimatikan semalam Baru dinyalain Rumahnya banyak WA masuk SMS masuk Dia kaget Belum sempat baca Rupanya ada ambulan datang Setelah ambulan datang Paget dia kementeran Dibantik Ibu kenapa pakai ambulan Abang punya mobil Adik punya mobil Kenapa harus pakai ambulan Jangan-jangan ibu meninggal Jangan-jangan Ketakutan dia Dia bengong Depan ambulan Lalu ambulan berhenti Keluar abangnya Keluar adiknya Saudara empat keluar Semua kementeran dia Ibunya ternyata Kelihatan keluar Berdiri sendiri Dan kelihatan cantik Lebih cantik Alhamdulillah ibu Kenapa abang Bikin kaget aja Kirain ada apa-apa Kata abangnya Sebetulnya tadi Mau pakai mobil abang Cuman katanya Yuk kita lanjutkan Kebersamaan Kita pengen pakai ambulan Yang paling gede Biar pulangnya Bareng-bareng satu mobil Lihat ibu Allah Senar Allah mahatau Apa yang ada di hatinya Anak-anaknya Satu anak yang pergi ke dokter Kemudian pulang Jurulan ada apa dengan dia Allah mahatau Si anak perempuan tadi Pergi ke dokter Banyak bertanyaan Kemudian dia milih pulang Jurulan mematikan hp Karena sebetulnya Lihat ini ada di hatinya Dia mematikan hp Dan sebagainya Ternyata dia itu Hanya ingin menghindar Dari dimintai sumbangan Mengeluarkan Biaya rumah sakit Ibu danya Halus dia Hati-hati Banyak orang semacam ini Halus ini Lihat Pura-pura kadang-kadang Mau datang ke rumah ibunya Tanya dulu Sudah pada datang ke situ Belum Belum Aduh nanti aja deh Kalau kita dulu Nanti suruh nebus Reset ibunya Model begitu Hati-hati Itu kan berhaga halus Dia Pura-pura Sibu Dia tau hitungannya tadi 100 juta Atau 30 juta Dia itu Maksud kami Contoh ini Banyak orang semacam ini Dengan ibunya Masih mikir Dengan ibunya Masih mikir Ibu kita Ibu kita Tidak pernah mikir Untuk kita Hati-hati Untuk kita Maka jangan Basabasi Berbakti Bukan basabasi Berbakti Tanah kehabib Anis tadi Itungannya dengan Allah-Allah melihat hati kita Bukan basabasi Kalau basabasi Nggak sah Pura-pura Seorang anak Jadis ya Dari di kamarnya Dia ngintip Di dapur Ibunya Balik lagi Balik lagi Setelah agak lama Langsung keluar Aduh mama Kenapa mbak Nggak ngasih tau Teteh Kakak Nggak ngasih tau Bada dari tadi Dia tau Ibunya Jujib piring Banyak Banyak begini Maksud kami apa Berbakti adalah Karena Allah Bukan karena Basabasi Karena Allah Akan kembali kebaikan Kepada anda Ini saja InsyaAllah Ya Allah Ya Allah Ya Berasa lagi Di lombri kita Bu ya Langsung panas Kepala nih Ternyata Ya Bakti kita Masih banyak Basabasinya Bu ya Kami yang Mendengar ini Masih merasa Masih jauh Dari predikat Seorang anak soleh Baratollah Hikum Bu ya Berkas lalu Bu ya Ada pertanyaan Ini dari teman-teman Ada Mbak Bu ya Kisah Atau Cerita Yang memang Sangat Membekas Antara Bu ya Dan orang tua Saya punya Orang tua Mungkin Saya membuat Catatan Orang tua Kami Ibunda kami Itu Mungkin Kalau dalam Bahasa Doher Kejam Bahasa Dohernya Kejam Beliau tegas Keras sekali Jadi Kalau Saya salah Saya Dihukum Saya Tidak Beda Dengan Habib Anies Saya Paling Ganteng Di keluarga Saya Habib Anies Saya Paling Ganteng Anak Satu-satunya Sama Kayak Antum Ini Satu Nasib Alhamdulillah Saya Tidak Beda Dengan Habib Anies Punya Ibu Masya Solehah Betul Beliau Bukan Orang Yang Punya Ilmu Tapi Akan Pasrah Kalau Sudah Kata Habib Kata Ustadz Sudah Jangan Diganggu Cita-citanya Mengen Menjadi Ulama Dulu Cita-citanya Dipajang Apunya Melalik Ibu Pengen Pokoknya Kamu Harus Kesana Kesana Gak Hasil Tapi Ini Sama Pokoknya Kamu Ke Ulama Beliau Hanya Tahunya Itu Ada Kesan Kesan Yang Menarik Mungkin Waktu Kami Belajar Di Antaranya Jadi Kalau Kami Minta Uang Di Rumah Itu Gak Dikasih Duit Kata Umi Apa Duit Sudah Kirim Ke Pondok Itu Jadi Bukan Kek Kecem Tapi Kalau Di Pondok Ada Dan Memang Tidak Terlalu Nampakkan Kalau Beliau Itu Apa Itu Tapi Kalau Kata Ibu Ibu Yang Ada Saya Tidak Saya Tau Itu Saya Dan Memang Kadang Ada Kelisah Kenapa Umi Begitu Yang Beruntung Bagi Kami Itu Adalah Saya Dimarahi Umi Pada Waktu Itu Memang Nasib Saya Dimarahi Umi Itu Tidak Ada Kesempatan Untuk Balas Jadi Jadi Kalau Saya Umi Lagi Pasti Tidak Pegangi Kenban Kalau Orang Kampung Orang Jawa Sampai Kalau Tidak Dimaafkan Tetap Pegangi Itu Diantaranya Makanya Saya Nasek Saya Kok Begitu Ibaratnya Yang Ngajari Secara Khusus Tidak Ada Itu Masya Allah Kemudian Umi Saya Karena Awam Ini Yang Bangga Saya Dengan Umi Dengan Abah Saya Setiap Pagi Dibanggungkan Sebelum Subuh Jalanan Kurang Kepat Kilometer Naik Motor Merah Sekarang Masih Ada Motor Terjumpat Saya Abadikan Itu Motor Setiap Bukan Seminggu Sekali Setiap 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 Dan Itu Uniknya Padahal Saya Juga Ngantuk Ngantuk Tapi Saya Bayangin Kalau Seandainya Saya Marah Dengan Umi Lalu Saya Tidak Mau Pergi Itu Pesti Umi Saya Tidak 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 Semua Yang Mungkin Punya Nasib Kurang Baik Misalnya Dengan Ibu Sukakas Berubah Masih Ada Waktu Saya Dibangun Di Pagi Kalau Dibangun Di Puasa Pagi Itu Saya Senang Tiba-tiba Begitu Alhamdulillah Dan Masya Allah Kemudian Sampai Beliau pernah Ngomong Waktu Kita Mau Berangkat Ke Yaman Ada Kisah Kisah Saya Mencari Dimana Sumbernya Yang Jelas Ada Saya Mendengar Kisah Imam Syafi'i Pernah Ibundanya Ngomong Waktu Imam Syafi'i Berangkat Ke Irak Sudahlah Syafi'i Kau Berangkat Ke Irak Kalau Tidak Bisa Ketemu Dunia Nanti Ketemu Di Akhirat Beran Banget Umik Ngomong Begitu Kadang Saya Terkenang Ngomongan Itu Cuman Kami Ingat Imam Syafi'i Di Indonesia Omik Nggak Ngomong Pulang Ke Indonesia Ke Rumah Aku Pengen Neroh Bahasa Indonesia Aku Hanya Pengen Neroh Kamu Terlalu Dapat Ilmu Kau Berjual Saya Terlalu pulang Dari Yaman Habib Anis Saya Berapa Tahun Yaman Hampir 10 Tahun Nggak 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 Pulang Kau Lama Itu Bitar Saya Nggak Pengen Dengar Beritamu Saya Saya Lebih Senang Kalau Aku Abah Saya Sampai Ngerti Kalau Saya Lebih Cinta Ke Abah Saya Nggak Pernah Marah Abah Saya Nggak Mencubit Abah Saya Nggak Pernah Semuanya Tapi Ternyata Di hati Saya Setelah Itu Saya Lebih Sayang Kau Sampai Kalau Telepon Abah Saya Mesti Ngerti Anakmu Jadi Mesti Dikasihkan Kau Ngerti Kalau Saya Lebih Sayang Kau Saya Jadi Hal Hal Ini Yang Keras Tapi Sayang Jadi Semuanya Maksud kami Apa Ayo Yang Punya Kekasaran Kepada Orang Terubah Masih Ada Waktu Sebelum Menjadi Bencana Buat Kita Minta maaf Jangan Gengsi Cium Tangan Bicetin Semuanya Kita Bisa Lembut Kepada Orang Kepada Orang Tua Tidak Kami Yakin Yang Menghadiri Acara Ini Semuanya Ahli Surga Jika Ada Kurang Ajar Sama Berubah Kalau Ibu Sakit Dan Sebagainya Kita Berlomba Bahkan Kalau Jatah Saya Jatah Biaya Ngobat Saya Ngomong Itu Seperti Itu Masya Allah Banyak Banyak Sekali Banyak Sekali Dan Orang Kami Orang Orang Desa Yang Betul Kata Iman 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 Kalau Jam Dua Bangun Coba Yang Muda Muda Yang Katanya Ustaz Tidak Berani Jam Dua Sampai Pagi Jam Dua Bangun Tidak Berani Ini Kalau Umi Ini Masya Allah Luar Biasa Luar Biasa Kita Tidak Apapanya Dan Juga Lagi Masalah Pendidikan Mungkin Umi Saya Kalau Melanggar Guru Selalu Apa Kata Guru Pernah Kita Mau Berangkat Keluar Negeri Itu Gagal Kan Keluar Uang Guru Abu 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 Biasan Baharun Mengatakan Nanti Diganti Duitnya Saya Kan Mikir Saya Bukan Orang Kaya Duit Segitu Banyak Ilah Nanti Diganti Kata Habib Biasan Baharun Kita Ngomong Kata Biasan Saya Sampai Kata Habib Kita Dik Kata Habib Tapi Uangnya Nanti Diganti Oleh Allah Gitu Kepersis Nanti Diganti Oleh Allah Jadi Allah Saya Bangga Kalau Tanya Omi Dan Kemudian Beliau Punya Harta Satu Satunya Harta Harta Tanah Dari Satu Satu Harta Dijual Kurang Lebih Nilainya Harta 200 Berapa Juta Dibelikan Di Cerebon Itu Cikal Bakal Pondol Baca Sampai Berkembang Itu Tangannya Omi Lalu Beliau Minta Di Pocok Buat Kuburan Buat Saya Baik Allah Sudahlah Kalau Omi Saya Sudah Luar Biasa Bangga Saya Sudah Makasih Masya Alhamdulillah Berkabir Semoga Ibunda Yang Sekarang Sudah Menanti Di Alam Kubur Allah Lapangkan Kuburnya Allah Berikan Kerikmatan Penantian Di Alam Kubur Karena Luar Biasa Sekarang Bu Ya Sedang Berjuang Memperjuangkan Agama Allah Alhamdulillah Sudah bergabung Gurunda kita Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya Allah Subhanallah Anak-anak Ngasih Anak-anak Ngasih tau acara Nggak Ngasih tau Pokoknya ada Zoom Setelah kita Tadi saya denger dulu Alhamdulillah Silaturahmi lagi Jazakumullah Ya 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 Buru-buru besar Semua ini Alhamdulillah Kemarin Baru Kemayang Kapan Bisa silat Lagi Sama Ya Allah Tadirkan Hari ini Bisa silat Hari Jumat Ba'da Asar Waktu Mustajab Alhamdulillah Bicara hal yang baik-baik Bersama orang-orang baik Alhamdulillah Khaer Habib Khaer Habib Ya Harap Nelihat cucunya aja Udah seneng Apalagi Dilihat Paketnya Nanti Insyaallah Ya Bu ya Program Antum Sudah kemana-mana Pasti tidak akan Kelewatan Malang Oh Sudah Subhanallah Ustaz Anak mutabainya Beliau Anak sekarang Ikut beliau Nah Programnya beliau Sudah kemana-mana Masya Allah Zakumullah Ada Zakumullah Allah buka Habib Muhammad bin Anis Brand ambasadornya Infak Beras Bu ya Ikonnya Infak Beras Alhamdulillah Ikut beliau Masya Allah Alhamdulillah Khair Allah Subhanallah Jazakumullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dengarkan Bu ya Tadi cerita Dengarkan Habib Anis Masya Allah Ini Ustaz-Ustaznya Ustaz Sehabib-habibnya Habib Kesimpulan Sore hari ini Saya dengarkan Tetap saja Kita anak Mami Allah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya belajar satu hal Dan saya ingat Betul Saya bilang Bip Ana izin Minta sanatnya Bip Minta ridonya Dari antum Ilmu dari Habib Muhammad bin Anis Saya sampaikan ke ibu kandung saya Kondorullah Bu ya Ibu saya masih hidup Tapi ayah saya sudah meninggal Bu ya Jadi Habib Muhammad bin Anis Mengajarkan saya Tentang Kalau orang tua Disini mungkin ada para ibu Kalau orang tua Itu ketika mendoakan anak Doakan anak Semoga anak Cucu keturunan kita Soleh-soleha Sampai hari kiamat Selama-lamanya Masya Allah Saya bilang Saya tanya sama Habib Muhammad bin Anis Bip Kenapa seperti itu Bip Doanya Sampai hari kiamat Selama-lamanya Supaya anak Tetap dapat doa itu Dari orang tua Walaupun nanti ibu saya sudah meninggal Masya Allah Dan ilmu itu Saya terapkan Dan saya minta Sama ibu kandung saya Dan saya sampaikan juga Kepada istri saya Untuk mendoakan anak-anak kami Supaya nanti Kedepan jadi orang yang Alim Soleh Bicara Tadi ibu ya Cerita tentang orang tua Tentang ibu Saya juga punya Pengalaman pribadi ibu ya Saya di Kuala Lumpur Itu lima tahun Setelah dari gontor Sepuluh tahun di gontor Tahun 2000 Sampai Tahun 2008 Di gontor Habis itu Melanjutkan S2 Di Kuala Lumpur S2 di Kuala Lumpur S2 di Kuala Lumpur Dari 2008 Sampai 2012 Saat itu Bu ya Terus terang Saya Pengen sekali Membangun keluarga Dan hidup di kota Bandung Karena istri saya Orang Lampung Ya kan Supaya dekat Bandung Pontianak Tapi waktu itu Dan ada rencana Mau lanjut S3 Doktor di Kuala Lumpur Ada rencana Dan cari kehidupan lah Di sana Mulai hidup di Malaysia Atau di Bandung Tau-tau Bu ya Mama saya bilang gini Bang Balik Manggil saya abang Karena saya anak pertama Bu ya Jadi Bang balik Balik Pontianak Bangun kampung halaman ini Kata beliau Pontianak ini potensial Banyak orang-orang baik Balik Bang balik Mama Banyak nengok orang-orang Bikin acara Bikin event Tidak ada yang bagus Tunggu anak aku balik Itulah kira-kira kalimat Mama saya Ngomong sama adik saya Yang perempuan Tunggu abang kau balik Gitu bahasanya Nanti biar abang kau Yang bikin-bikin acara Yang Bagus-bagus Itulah kalimatnya Mama saya Bu ya Mama saya Guru SD Pendidikannya juga Tidak seperti yang Orang-orang sangka Gitu Tapi saya waktu itu Ingat betul Ridonya Allah Tergantung ridonya orang tua Saya diskusi sama istri Bilang Mama Manggil balik Ini pabrik Manggil saya bilang Kalau enggak Kalau macam-macam Saya takut ditarik agen Saya bilang Enggak ada kepikir Apapun Bu ya Tidak ada kepikir Sesuatu Apapun Bu ya Dan saat itu Saya sedang Babak belur Bu ya Banyak hutang Bangkrut Susah Mata Susah tidur Berat badan saya Cuma 48 kilo 2012 itu Bu ya Saya pulang Dalam kondisi bangkrut Dalam kondisi banyak masalah Dan saya enggak ceritakan Kepada ibu kandung saya Mama saya Bu ya Baru tahu saya punya masalah Setelah 2-3 tahun terakhir ini Jadi pas 2012 Mama saya enggak tahu Saya punya masalah Enggak cerita Nah di rumah Mama itulah Bu ya Kami saya Dengan istri Dan beberapa adik-adik Ada Bang Lutfi Bang Tras Bang Awal Meritis gerakan Infak Beras Bu ya Diawali dengan program Yang namanya Sedekah Akbar Itu tahun Tanggal 1 Juli 1 Juli 2012 Kami meritis Sedekah Akbar Uang yang harus Terkumpul 50 juta Takdir Allah Bu ya Waktu itu Terkumpul lebih dari 97 juta Anak yatim Berkumpul lebih dari 1000 orang Dan itu jadi acara pertama Di Indonesia Yang ngumpulkan anak yatim Doa bersama Diaminkan seribu Anak yatim Rame-rame Dan anak yatimnya Bahagia Ternyata uang yang kami Butuhkan Bu ya 50 juta Allah takdirkan Terkumpul lebih 97 juta Habis itu Saya keliling-keliling Ke pondok-pondok Banyak alumni-alumni Darul Lugoh Wadda'wah Masya Allah Sangat menyedihkan Mungkin Bu ya tahu Ustadz Yahya Muqtasimillah Ya Bersanya ini Berasnya patah-patah Kemudian ngobrol Sama beliau Kata beliau Kalau kami beli beras Yang bagus Gak jadi Beli lau Kalau beli beras Yang layak Gak bisa beli lau Dan seterusnya Akhirnya waktu itu Saya dengan Bang Lutfi Dan kawan-kawan Adik-adik Bilang Ustadz Bu ya Ustadz Yahya Doakan saya Supaya kami nanti Bisa cari berasnya Di luar Hantum tetap Ngajar disini Waktu itu Terus terang Bu ya saya gak Kepikiran Mau minjam Dari mana Modal berasnya Pokoknya cari aja Keliling majelis taklim Bu ya Masuk-masuk dalam gang Ceritakan infak beras Ayo Bu Disana ada pondok Yang perlu dibantu Pondok yang perlu dibantu Masya Allah Hari ini dengan izin Allah Sudah lebih dari 400 ribu Anak yatim pengapal Quran Yang menerima manfaat Gerakan pak beras Lebih dari 5 ribu Pesantren seluruh Indonesia ACS dan Papua Dan Lebih dari 800 ton beras Setiap bulan Dan Bu ya Saya pengen sampaikan Dan juga Habib Dan seluruh Audiens yang ada Pada saat ini Ini semua Karena doa Mama saya Ini semua Karena doa Mama Balik bang Balik Anak mama Nanti bikin sesuatu Anak mama Harus bikin karya Anak mama Harus bikin sesuatu Yang Bikin Nabi Muhammad Bangga Dan saya Waktu itu Tidak tahu Bunda mau Bu ya Mau lakukan apa Tapi Allah Bimbing langkah kami Dan ini semua Karena doa Mama Doa orang tua Seandainya saya Bersikeras untuk Lanjutkan S3 Di Kuala Lumpur Saat itu Saya enggak tahu Saya sekarang jadi apa Tapi atas izin Allah Mama saya Enggak pernah berhenti Doain Saya tahu Mama saya Bukan hanya untuk saya Doanya Tapi untuk semua Anak-anak Yang hebat Di seluruh Indonesia Bang Ajak banyak-banyak orang Untuk masuk surga Ajak banyak-banyak orang Bikin program yang bagus Bagus Bikin program Mama doakan terus Itu Bu ya Bagi saya Tak ternilai Dan adik-adik yang Ada membersamai saya Sampai hari ini Bu ya Semuanya Alhamdulillah Sudah makan Masaan Mama Jadi kalau kami Kumpul di rumah Mama saya Itu Mama saya Masak-masak Kita ini berjuang Kita ini mikul beras Makan-makan dulu Itu Mama Mudah-mudahan nanti Kalau Bu ya Kepuntianak Kami diizinkan untuk Meminta doa dari Bu ya Silatkan Biar Mama saya Biar Mama saya Bisa masakan Sesuatu untuk Bu ya Biar Mama Makasih Jajah Harus Habib Muhammad bin Anies Katanya mau ke Pontianak Besok malam Katanya Besok malam Habib Anies mau ke Pontianak Insya Allah Langsung dimasakkan Sama Mama saya Spesial Karena Ustaz Abdul Somad Sudah sampai Ustaz Das'ad Ustaz Hanan Dan beberapa guru-guru lain Mama saya bilang gini Tolong Lana Bawa Ustaz-Ustaz itu Ke rumah kita Biar Mama yang masakan Mudah-mudahan nanti Bu ya Dan juga Habib Muhammad bin Anies Allah izinkan Bisa ke Pontianak Dan makan Masakan Mama Amin Amin Insya Allah Sampai Nah Subhanallah Itu aja Saya gak bisa cerita yang lain Belum pandai Ngomong yang hebat-hebat Tapi saya pengen Sampaikan kepada Konferenya Luqmanul Hakim yang Antum lihat hari ini Ada Luqmanul Hakim Yang dapat doa Dari Subhanallah Mama saya Dan saya bukan Siapa-siapa Tanpa Mama Masya Allah Masya Allah Subhanallah Karakallah Ustaz Luar biasa Kisahnya Satu Luqman Yang Ini baru diceritain Ternyata Satu Luqman Dari Kuala Lumpur Dari sana tinggal di Bandung Ternyata ya Ini biasanya Sudah pernah diceritakan Jadi kita taunya Satu Luqman Memang dari Kuala Lumpur Langsung ke Pontianak Tapi ini baru tahu Ternyata ada Ada behind the scene Ada niat untuk Perni ke Bandung Dan dengan wasilah Mengikuti perintahnya Wawa Orang Tua Ustaz Luqman Ibunya yang tercinta Alhamdulillah sekarang Ditakdirkan menjadi Gerakannya Membawa kebaikan Untuk orang banyak Barakal'ala Ustaz Semoga Antum semua Buya Yahya Ustaz Luqman Habib Muhammad bin Anis Tiasa Allah Panjangkan usia Dalam ketaatan Allah menjaga Antum Memberikan kesehatan Melimpahkan rezeki Memberikan keturunan Alim soleh Hamil Quran Pejuang agama Allah Baik untuk teman-teman sekarang Teman-teman semuanya Alhamdulillah Kami tadi sedang Sambil menanti Dari Ustaz kita Gurunda kita Ustaz Abdul Somad Alhamdulillah Nampaknya beliau Masih dalam perjalanan Dan kurang stabil Sinyalnya Tapi Alhamdulillah Beliau sudah menyiapkan Video Dari beberapa pertanyaan Yang sudah Kita sampaikan Ke Ustaz Abdul Somad Baiklah Kita sama-sama Dengarkan dulu Video yang sudah Kita siapkan Atau pertanyaan-pertanyaan Yang sudah dijawab Oleh Ustaz kita Gurunda Ustaz Abdul Somad Kepada Operator Boleh kita langsung Mainkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Waalaikati Assalamualaikum pun pun hanya saja Allah buat melalui perantara orang buat juga ada baik-baiklah syukur Allah berterima kasih kepada manusia malamnya gunas siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia lana meskipun Maka dia tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berfakur kepada orang-orang buat berbeda dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa sallallahu wa sallam orang tua bagi satu Soma selanjutnya ada pertanyaan kedua dari kita sampaikan ke beliau apa pesan dari orang tua Ustadz al-Somad yang menjadi cita-cita dan pegangan sampai sekarang Ustadz al-Somad menjadi Ustadz yang dikenal oleh orang banyak dulu rumah saya di pinggir jalan jadi kalau pagi-pagi saya duduk kata al-mahumah emak saya ada orang kampung tunangnya Bang Ayub sekolah naik sepeda nanti kau macam si Ayub masuk pesantren sekolah pesantren kecil lagi saya belum SD kau nanti macam si Ayub sekolah al-mahumah santren iyalah Insyaallah sesudah saya besar SD ada sepupu emak saya itu dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum namanya Pakcik Doktor Andus Haji Mansur Ali Allah maafillah warhamdulillah udah meninggal dunia nanti kau Doktor Andus macam si Mansur jadi dia selalu menaikkan cita-cita dari Bang Ayub masuk lama-lama mungkin cita-cita dia tidak terlalu tinggi takut dia tapi paling tidak dia selalu menceritakan atukku dulu katanya dia punya atuk namanya Syekh Abdul Rahman atukku dulu sekolah di Makkah kitabnya tiga kereta lembu kereta lembu itu yang selalu dipakai untuk membawa barang-barang tak ada disebutnya kau mesti macam atukku tidak karena dia terlalu tinggi terlalu besar tapi mungkin dalam hatinya kau mesti sekolah ke Arab itulah menjadi motivasi bagi saya lalu kemudian dimasakannya pulut kuning pakai Hai pakai kelapa parut pakai gula merah kulit kuning di atas dikasih kelapa parut dikasihkannya ke seorang guru namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Armawi Abdul Rahman beliau ini juara Musabah Qatilawati Al-Quran Hafiz Quran di kota wakkah Al-Mukarramah tahun 1986 dijumpakannya saya dengan Pak Armawi di pesantren Darul Ulum Hai lalu kemudian tradisi orang Melayu kalau sudah dikasih pulut kuning sama kelapa inti kelapa ini dia sudah menjadi menjadi anak angkat atau saya spesial keluar anak-anak lain ngaji di masjid mau baca Al-Quran di masjid saya dibawanya ke rumah saya disatukannya dengan anaknya dengan keluarganya kemana beliau pergi mengajar dibawanya saya begitu cara almarhumah makni mendekatkan saya ke guru jadi dibuatnya saya punya hubungan dekat dengan guru jadi saya ikut dengan guru beliau juri Musabah Qatilawati Al-Quran saya ikut beliau mengajar ke perusahaan karek waktu itu ada di tempat tinggal saya ke anak-anak mengaji ikut saya dibawa jadi saya naik grade saya naik tingkatan saya karena dekat dengan guru punya kepercayaan diri begitu cara dia mendekatkan saya dengan para ulama lalu kalau libur sekolah libur SD suruh balik ke kampung mengaji ke Tuan Syekh ada di kampung itu namanya Syekh Muhammad Ali beliau dari Makkah Al-Mukarawah datanglah saya SD kelas kelas 3 SD datang itu saya mau membaca Quran disuruh mak baca Quran baca kata dia saya baca wama a'udzubillahimna syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim wama muhammadun illa rasul waktu itu waktu itu lah tua hampir 80 wama muhammadun illa rasul nah kurang lama itu kata dia memangnya itu lama wama muhammadun illa rasulun kad khalat kelas kita masih kelas 3 SD lagi siang lari sana lari sini pergi ke pondok durian memanjat pokok langsat mencari cempedak malam dia disuruh mengaji mengaji tajwid jadi dia tidak kejar khatam tak kejar musti khatam yang penting kau ngambil barokah aja barokah tuan-tuan guru itu begitulah dididiknya sampai akhirnya musti sekolah kau musti sekolah lalu setelah saya pulang dari Maroko mengajar umurnya udah lebih 70 waktu itu lalu saya mau mengetes masih semangat tak dia nyuruh saya sekolah aku sudah mendaftar ke Sudan 2017 nanti kalau aku kuliah ke Sudan mak tinggal sendirian dirumah aku hidup sendiri banyak orang menolong aku disini tahan aku di rumah disini pergilah ke Sudan dokter kau nanti baru kau balik jadi motivasi semoga sesudah beliau meninggal saya teruskan saya selesaikan sudah meninggal di Maret 2019 sudah selesaikan di Sudan sampai habis tuntas semua walaupun tak nampaknya saya tapi insyaallah saya yakin dia melihat dilihatnya dapatnya gambar saya itu ditunjukkan malaikat karena kata Allah Ta'ala waquli imalu berbuatlah kamu fasayarallahu amalakum Allah menengok perbuatan kamu wa rasuluhu Nabi Muhammad SAW melihat perbuatan kamu wal mu'minun kata ahli tafsir mana mu'minun itu orang tuamu menengok perbuatan walaupun mereka sudah mati walaupun mereka sudah meninggal dunia dilihatnya perbuatan jadi kalau kau sakau, mabuk, minum kawal, berjudi, berzinak dilihatnya perbuatan dari alamu keyakinan itulah yang tertanam dalam diri saya Allah ma'ala Allah luar biasa dan pertanyaan terakhir ini untuk Ustaz Al-Sumat yang kita sampaikan ke beliau adalah bagaimana cara Tuhan Guru berbakti kepada orang tua dan apa harapan atau apa harapan Tuhan Guru kepada orang tuanya dan bagaimana cara merealisasikan harapan tersebut walaupun orang tua saat ini sudah tidak ada saya melanjutkan semua yang dia buat dulu dia kalau di awal bulan dilebihkan yang membeli beras diantarnya ke pakir miskin berjalan jalan kaki tak pernah minta antar carinya tetangga yang susah disana ada sepulan cucunya tiga anaknya sudah mati tak ada beras disitu ada sepulan kontrakannya belum bayar lagi sewa rumahnya disitu ada pembantu rumahnya jauh memasak di rumah orang tiap hari dia datang jalan kaki jadi ada sejati tolong itulah maka saya buat yayasan Wakaf Hajar Rohani sampai hari ini menyalurkan 300 paket sembako tiap bulan bulan September 2021 ini masuk yang ke dua tahun jadi beliau menyinggal sudah dua tahun masuk yang ke dua tahun semua itu melanjutkan yang dia buat dulu lalu kemudian kalau hari angat hari libur dibawanya cucu-cucunya itu cucu perempuan Khairun Nisa kemudian adiknya kepanakan saya Habibi dibawanya itu ke Menjid Ar-Rahman jalan Sudirman naik angkot kami saya sibuk adik saya sibuk tak sempat kami mengantar dibawanya umurnya 70 dibawanya cucunya itu naik angkot dari Panam pergi ke Ar-Rahman supaya anak-anak ini belajar mengaji ke Ustadz Khairun Nasjama ada kawan-kawan disitu mengaji di Ar-Rahman dibawanya itu dudukkan anak-anak itu dia ingin anak ini jadi kori jadi hafal Quran itulah yang saya teruskan sekarang membuat rumah Quran hajarohana anak-anak meneruskan yang dia buat supaya puas hati saya jadi kalau ada orang mengatakan nanti kalau orang tua kita mati meninggal dengan seiring berjalannya waktu maka luka-luka hati kita akan hilang tak betul orang yang bercakap begitu dua kemungkinan pertama orang tuanya belum mati yang kedua tak tak lekat dengan orang tua ya dia sekedar punya orang tua habis itu melahirkan menyusukan habis itu macam pabrik spidol aja orang tuanya kalau bagi saya sudah 2 tahun lebih meninggal nanti Maret 2022 berarti masuk tahun ketiga tak ada istilah luka hati sembuh tak ada luka hati orang tua meninggal itu sembuh hanya saja ketika nanti ketika berjumpa kita di surga barulah hilang maka mengobati sakit itu apa yang dia buat dulu dia lakukan dulu teruskan apa yang dia buat dulu yang dia lakukan dulu teruskan terutama amal-amal sosial itu yang disebut dengan amal jariah itu mengalir tak putus mudah-mudahan tiap pagi anak-anak baca Quran baca doa zuhur mereka setor hapalan asar mereka setor hapalan maghrib setor hapalan isyak setor hapalan sampai jam sebuah malam baru tidur yang ampat mereka tahajud mudah-mudahan hendaknya setetes dua tetes mengalir juga ke makam orang-orang tua itu saja yang dapat kita lakukan lebih daripada itu sudah di luar kuasa kita Allah tidak membebani lebih dari yang kita maaf Masya Allah Barakallah Semoga menjadi jariah untuk ilmunya jadi itulah teman-teman beberapa pertanyaan yang kami ajukan ke Ustaz Al-Solmat terutama yang terakhir bagaimana cara berbakti kepada orang tua walaupun kondisi orang tua sudah meninggal ternyata jawabannya adalah melanjutkan apa-apa kebaikan-kebaikan yang sudah beliau terjakan sebelumnya jangan diputus dan ada yang menarik tadi statementnya adalah luka kehilangan orang tua itu tidak akan pernah sembuh selagi ada selagi masih ada ayo kita sama-sama berbakti luar biasa nah ini sudah masuk sesi terakhir Alhamdulillah sudah jam 5 lebih 15 beberapa tempat mungkin sudah dekat sholat maghrib sebelum kita masuk ke sesi terakhir kayaknya kita akan memberikan satu slot pertanyaan untuk teman-teman yang ada di ruangan zoom yang mau bertanya boleh di raise hand dan nanti kita akan pilih salah satu yang beruntung yang bisa bertanya langsung ke Habib Muhammad bin Anies ke Buya Yahya atau langsung ke Gurunda kita silahkan yang mau bertanya di raise hand silahkan nanti ini sudah ada beberapa sudah oke kita pilih satu saja nanti admin boleh langsung dipin yang terpilih dari teman-teman yang mengangkat tangan silahkan Masya Allah ini tutup pilih Kak Martini Masya Allah Alhamdulillah 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 Amin silahkan Kak Martini silahkan apa pertanyaannya dan ditunjukkan untuk siapa silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebenarnya pengen nangis dulu sih bahagia banget bahagia banget bisa membersamai padahal tadi itu udah WA sama Kak Habibie kalau saya nggak punya uang buat infak buat ikut masuk Zoom terus saya bilang Ya Allah kalau ilmu ini berguna buat saya izinkan saya untuk masuk ke ruangan ini gitu kan terus sampai jam 3 pun saya belum berada riski untuk transfer akhirnya saya ulang-ulang tadi kanjian kanjian pagi hari SMK saya baca Al-Khavi berapa kali tiba-tiba Kak Habibie nge-share link Zoom dan Alhamdulillah hari ini saya bisa langsung ngobrol sama guru-guru besar Allah Ya Allah luar biasa hari ini Alhamdulillah berkah ya Kak Martin semoga menjadi motivasi untuk terus istiqomah dan semangat belajarnya berkah ya Allah pertanyaannya pertanyaan apa nih untuk guru-guru kita Kak Martin silahkan Masya Allah Masya Allah aku sekarang tuh rindu banget sama orang tua rindu banget sama mama sama papa karena kasusku kasus yang sekarang sedang menimpaku aku ditipu orang paling 1008 miliar sampai akhirnya sekarang gak bisa menafkai kedua orang tua aku lagi Pak aku hanya berdoa semoga Allah membeli risiko kepada kedua orang tua aku dengan cara terbaik aku aku diasinkan aku gak bisa banget yang buat motivasiku hidup sekarang adalah setiap pagi aku lihat kajian Gurunda Ustaz Luqman itu yang bikin aku tetap tegar tetap tetap bertahan dan aku yakin hujan ini akan segera berakhir aku yakin karena setiap pagi aku selalu selalu bisa waktu itu nungguin nungguin langsungnya Ustaz Luqman Insya Allah saya gak mau saya cuma minta doa minta doa dari Ustaz Ustaz saya gak mau bertanya saya hanya minta doa karena inilah salah satu doa saya dari pagi saya membuat makan Jumat sedekah Jumat Ustaz saya hanya bilang Ya Allah kirimkan rezeki saya ingin masuk ruang Lik Jum walaupun saya hanya menyumbang seratus ribu tapi saya tidak ada Ustaz sampai sore saya tidak ada sampai jam tiga saya tidak ada duit itu Ustaz Insya Allah berkah mungkin dari para guru ada yang ingin memberikan semangat dan sehat untuk kamar ini boleh mungkin dari Buya dulu Buya silahkan Ustaz Alhamdulillah aku bisa langsung ngobrol sama Ustaz terima kasih setiap hari itu aku benar-benar muterin Youtubenya Ustaz Buya Ustaz Rukmangu Hakim Ustaz Ustaz kamu kenapa aku yang sekali Tenggar tapi ujian hidup ini mungkin bisa di doakan Ustaz Buya insya Allah baik hati insya Allah akan diangkat bermasalah diangkat diberi kebahagiaan nanti Habib beliakan oleh Allah semuanya yang ikut beliakan insya Allah dijaga oleh Allah yang punya hutan yang kurang berbakti jadi berbakti itu Fatihan Fatihan bin Yatilqabur watam amikul isu wassalam alhamdulillah 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 insya Allah masya Allah dia baik ibu sekarang beliau luar biasa ada niat yang begitu tulus sehingga dimudahkan ini teman-teman saya aja banyak yang ingin masuk tadi mungkin sudah kuotanya sudah penuh ibu ini bisa masuk disini Tuhan aku dari tadi Ustadz jam 3 mulai dari jam 3 sampai link dikser sama khabibi itu aku gak putus-putus ngajial kapi Ustadz aku bilang kalau seandainya emang ilmu ini bermanfaat buatku ya Allah beri aku jalan ternyata Allah tunjukin jalan ya Allah alhamdulillah masya Allah sama ilmu Ustadz doakan juga Ustadz beliau Masya Allah Cain semuanya Cain semuanya Insya Allah ini niat baik Allah niat baik kakak Insya Allah bukan cuma dapat ilmu mudah-mudahan dapat rezeki Insya Allah berkah halal dapat doa dari ibu ya di hari Jumat pada asar mustajab dapat doa Habib Muhammad bin Ani Insya Allah dijabat Allah cerita cerita sedikit the untold story inilah Allah ya Allah dan para malam yang bekerja tadi itu ketika mau nentukan ini waktunya udah mepet siapa yang mau nentukan udah satu penanya aja ini saya lagi sama panitia terus panitia bilang nama yang disebut nama ini nama si Fulan begitu keluar kok yang kepencet tombol nama Kak Martini kami semua bingung loh Kak Martini disebut tadi beda orang tau-tau Kak Martini cerita kami semua nah ini wasa Allah orang Itali beda itu lah makanya yang mau dibuka miknya tadi bukan Kak Martini tapi ternyata Allah berkenal operatornya mungkin salah pencet amalaikat yang gerain Masya Allah jadi Kak Martini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ada berita siap ini ada berita baik Ustaz izin saya menyampaikan tadi dari panitia Kak Martini Insya Allah mendapatkan hadiah spesial karena sudah terpilih pada sore hari ini nanti akan diberikan hadiah untuk Birul Waliden senilai 1 juta rupiah yang akan insya Allah nanti Ustaz Habibi akan langsung menghubungi Kak Martini untuk bisa melanjutkan bagaimana prosedurnya berkas lalu Kak Martini Barokallah Fikm terima kasih banyak dan Alhamdulillah Ustaz-Ustaz sekalian guru dan guru dan sekalian sekarang sudah hampir setanam nampaknya background Habib Anies sudah mulai gelap yang paling timur paling duluan maghrib jadi kayaknya Habib dulu yang ngasih closing statement nanti ke guru-guru yang lain silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sore hari ini luar biasa sekali Alhamdulillah bisa dapat satu satu motivasi yang besar dari Buya Yahya Buya Yahya tadi untuk kita maksimalkan ke orang tua dan kita dapat juga dari Ustaz Muhammad bahwa memang doa ibu dan sesuatu yang kadang gak mas pakal sepertinya tampak luar biasa kalau ada di Wala Lumpur akan tetapi disuruh pulang ke Pontianat yang ternyata dari situlah terbukalah semua untuk satu rumah jadi pada sore hari ini kita belajar dari beliau berdua luar biasa saya hanya bisa mengatakan kalau masih ada kesempatan orang tua masih ada waktu untuk berbuat kepada mereka kalau keduanya sudah meninggal dunia belum berarti kewajiban bakti kita selesai karena kewajiban berbakti adalah selama kitanya anaknya masih hidup maka doa untuk mereka amal jariah yang dilanjut seperti yang disampaikan dari amal-amal mereka juga termasuk hal-hal yang berbakti dan berbaktilah kepada orang tua karena Allah yang akan mengatur anak-anak kita untuk berbakti kepada kita jazakumullah khair Ustadz Adia Nugraha jazakumullah khair Ustadz Adia Nugraha jazakumullah khair Bu Yayahnya insyaAllah kepada semuanya dan mohon maaf warahmatullahi wabarakatum semoga Allah memberkahi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh jazakumullah bib sehat-sehat amin amin nanti ada yang basket baru Ustadz ya siap ada yang japri nomor punggung sama ukuran kaos basket siap Ustadz siap Ustadz Alhamdulillah selanjutnya ini dari Buya Yahya silahkan Buya ada closing statement untuk kami semua dari Buya silahkan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada kata terlambat untuk berbakti pada orang tua tidak ada kata terlambat mulailah saat ini juga sudah jangan nunda esok hari takut kehancuran gemuruh datang kepada kita saat ini juga ayo semuanya berbakti pada orang tua tadi disampaikan oleh Habib Anies dan Salah Tuhan Sommat juga ya pun orang tua sudah meninggal dunia masih ada cara mungkin saya tambahkan praktisnya para Ramak nyebut tiga cara tadi yang disebutkan kalau ada ingin berbakti pada orang tua dan dahulu kita lanjutkan kebaikan yang pernah dibangun dari orang tua kalau orang tua pernah membantu orang sana yuk kita lanjutkan yang kedua adalah yang kedua adalah jika ada riski potong riski anda dan niatkan untuk orang tua ini niatkan untuk orang tua yang ketiga yang ketiga adalah baik baiklah jadi yang ketiga adalah baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tua ini sebenarnya yang pertama baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tua kita kemudian saya tambah lagi adalah jangan anda berdoa jangan anda berdoa kecuali orang tua anda anda bawa dalam doa anda dan jika anda lupa sekali saja nyatakan anda terlidur saat itu selesai ini saja yang insya Allah Allah Barak Allah ya luar biasa pesannya ini kunci mahal sekali terima kasih semoga sehat selalu semoga senantiasa terus menginspirasi dan mengajarkan kebaikan untuk santai-santai untuk santai-santai seluruh Indonesia Barak Allah selanjutnya mungkin kita dengarkan closing statement dari guru-guru kita Ust. Luqman Pak Hakim kepada Ust. Luqman silahkan ya karena saya murid jadi saya pengen menyampaikan closing statement apa yang disampaikan oleh Bu Yahya dan disampaikan Habib Muhammad dan Anies dua-duanya mari kita sama-sama berarti doa Ust. Luqman itu berdoa harus ya Alhamdulillah berarti enggak berani berarti betul kata Habib kalau Antum closing statement seperti itu berarti jatah doa di Antum doanya Allah mebarik lana berarti makan masakan mama Ust. Iya Habib dan Bu Yah kami tunggu di Pontianak kakak-kakak juga di Pontianak mudah-mudahan bisa makan masakan mama Amin 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 Mungkin Ust. ada doa sedikit dari Antum closing penutup agar menambah berani berarti kita kayak gini Allah itu mikrofonnya dimati micnya Ust. Luqman nampaknya rusak kayaknya kita ini Ust. kita harus berdoa yang paling dekat sama ibu kota Ust. Berarti ya biaya ya oh gitu Bu Yah saya gak berani melawan kata-kata Habib Anies Bu Yah silahkan Bu Yah untuk berdoa pada sore hari ini dimatikan tapi saya tahu Bu Yahya masih disitu gak mungkin gak apa-apa Bu Yah gak pakai video tentang penting suaranya saya tahu aku masih disitu coba di cek nampaknya nih Bu Yah beneran live ini Habib karena sudah lengkap bersama anak-anaknya boleh di kita dengarkan doa supaya situasinya sesuai gitu nah ini kondisinya Habib bersama anak-anak silahkan Habib oke semoga diberi keberkahan berhasil ya semoga diberi keberkahan Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa anta khairul munzilin khairul muncul ya ya Berarti untuk menyempurnakan pertemuan ini Nampaknya harus ada doa dari Bu Yahya juga Semoga kita bisa mengamalkan Dari kita dengar dari Habib Muhammad Anies Dan dari semua, dari kebaikan-kebaikan Ilmu yang manfaat, jadikan kita Hamba Salim mencintai karena Allah Dipudahkan dalam berbuat baik Allah mengampuni orang tua kita Mengangkat derajat dari beliau Yang telah meninggal diampuni Yang masih hidup panjang umur Dan semoga Allah memberikan kepada kita Kemudah untuk berbakti kepada orang tua Semoga Allah mempertemukan kita Dengan orang tua kita di dunia Dan kelak di surga bersama Berkinda dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibn Muhammad Anies Ahtim Fat Walah hadratin Naji Muhammad InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Senang semuanya Hari raya nih Hari raya kita Kisah tentang ibu hari raya Hari raya syukuran Semuanya yang ikut Semuanya Soleh-soleha semuanya Ayo kembali Lihat ibu nda semuanya Lihat ayah anda Pulang ke rumah semuanya orang Lihat itu Lihat cium tangan yang serius Biciting Biciting Langsung menyamalkan ya Bu ya Langsung menyamalkan sekarang nih Marhaba Langsung MasyaAllah Mari silahkan semuanya berkah Bismillah Barakallah Jazakumullah Untuk guruda semua Sekali lagi Kita doa Semoga guru-guru kita Allah berikan kesehatan Allah berikan umur yang panjang Allah berikan semua Energi untuk terus Berbagi kebaikan Berbagi ilmu Untuk kita semua Para muridnya Yang senantiasa menanti Lipahan ilmu-ilmunya Barakallah Fikum Sekali lagi Dan untuk teman-teman semua Yang tadi ketinggalan nonton Yang tadi belum Sempat nonton Yang tadi belum bisa masuk zoom InsyaAllah besok Setelah SMK Kita akan Menampilkan Atau menayangkan Tayangan ini Mencari kunci surga Di Youtube Munzalan TV Jadi jangan berkecil hati Kita bisa-bisa nonton Untuk Youtube Munzalan TV Jadi sekali lagi Terima kasih banyak Dan jangan lupa Untuk teman-teman semua Ada perlombaan Giveaway Untuk foto Bersama orang tua Silahkan Kalau sebelumnya Kita update rumah Update-nya bersama pasangan Sekarang update Foto sama ibu Atau ayahnya Atau paket lengkap Ibu ayah silahkan Nanti ketika di update Fotonya Silahkan disertakan Hashtag Giveaway KIB Atau Dan Birul Waliden Giveaway KIB Dan hashtag Birul Waliden InsyaAllah kita siapkan Hadiah 20 juta rupiah Sebagai paket Birul Waliden Untuk kedua orang tua 20 juta rupiah Untuk tiga orang Ini akan berbentuk Hadiah Birul Waliden Untuk kedua orang tuanya Jadi jangan sampai Dilewatkan Kesempatan ini Silahkan update Foto terbaik Atau upload Foto terbaik Antum Bersama kedua orang tua Antum Yang bisa menjadi Masih Nanti dari panitia Akan melihat Dari jumlah likes Likes terbanyak Akan mendapatkan Hadiah Dan diumumkan Di hari ahad Tanggal 29 Ketika nanti Kita mengadakan Konser Indonesia Beramal Alhamdulillah Sekali lagi Terima kasih banyak Semoga apa yang Kita dapatkan hari ini Bisa kita amalkan Dan kita tutup Sama-sama Dengan bersama Membacakan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu allai ilaha ilaha Antastagfirullah Wattul bu ilai Dan Kalau ada yang benar Pasti dari Allah Dan kalau ada kesalahan Itu dari saya pribadi Terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Insya Allah semuanya Terima kasih Terima kasih